Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Hamdan wa syukran lakaya Allah Salatan wa salaman alaikaya, Habibullah amma ba'd Berusaha jumpa lagi dengan saya, Julia Kamila Di program kesayangan kita Ada program Ihwa Jam'iya Dan berusaha kali ini kita akan bahas sebuah tema yang luar biasa Yaitu memastikan kemaslahatan warga nakdotul ulama Dan juga akan dibahas oleh nara sumberta yang juga sangat-sangat luar biasa Segera kita sapa yang telah hadir secara virtual Ada Sekretaris Jenderal PBNU, kita sapa? Ada Gus Ipul Waalaikum, Gus Ipul Waalaikumsalam mbak Gus Ipul, Bila Jual Faizin, Gus dari jauh mohon maaf dan batin Baik, ini Gus Ipul, kita punya tema memastikan kemaslahatan warga NU Ini terinisiasi dari informasi yang kami dapat Bahwa PBNU baru saja mengeluarkan acara halal bihalal Pesan apa yang ditangkap dari acara tersebut, Gus? Bisa disampaikan kepada kami, terima kasih Ya tentu yang pertama pernyataan Ketua Umum Gus Yahya itu Merupakan penegasan dari pernyataan yang sebelumnya secara resmi Telah disampaikan ke publik Dimana pernyataan itu ditandatangani oleh Roh Isam, Katip Am, Ketua Umum dan saya sendiri sebagai sekjen Yang intinya bahwa saatnya kita memberikan dukungan kepada Presiden terpilih Agar program langkah-langkah yang akan diambil Ini bisa dengan cepat memajukan Indonesia, mensejahterakan rakyat Karena proses pemilu semuanya telah dilalui Dan sekarang saatnya kita gandeng tangan Saatnya kita fokus ya Dan sekaligus juga tentu yang paling penting Kita berikan dukungan penuhnya kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Agar apa yang sudah dicapai Indonesia selama ini Kedepan bisa dilanjutkan sekaligus memperbaiki dan berinovasi Untuk hal-hal yang mungkin perlu menjadi Apa hal yang kita perkuat di masa yang akan datang Kita perbaiki di masa yang akan datang Saya kira itu intinya Dan untuk keperluan itulah anak-anak tulama menyatakan dengan tegas Akan memberikan semacam dukungan penuh Membersamai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Sekaligus tentu akan memberikan masukan-masukan Mungkin para kiai akan memberikan nasihat-nasihat Dalam rangka sekali lagi untuk memperkuat Apa yang telah menjadi visi-visi dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Baik, baik Gus Ini tentunya apakah dalam segala sektor, dalam segala bidang ya Gus Siap support begitu PBNU juga Ya tentu yang terutama yang selama ini menjadi Apa semacam pengabdian Nahdlatul lama Seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan ekonomi Atau penguatan ekonomi yang disebut dengan UMKM itu Ya kemudian juga mendorong supaya Santri juga mendapatkan kesempatan Dalam rangka untuk memperluas kegiatan-kegiatan usaha Yang itu menjadi bagian dari kontribusi kita semua Memperkuat perekonomian Indonesia Kira-kira itulah yang memang akan menjadi atensi Menjadi penguatan dari Nahdlatul lama Ya selebihnya tentu yang kaitannya dengan kehidupan perbangsa dan pernegara Kita akan terus sekuat tenaga Agar kerukunan ya tetap terpelihara Perbedaan ya dan juga perjuangan Kesetaraan diantara kita itu terus akan dilakukan oleh Nahdlatul lama Baik ini kemarin berarti dihadiri silaturahmi tersebut Juga dihadiri oleh presiden terpilih dan wapres terpilih juga Ngi Gus Ya Alhamdulillah memang ini istilah ketum kemarin ketua umum Gus Yahya Itu kan ini halal bihalal keluarga Tempatnya memang terbatas Kita mengundang semua perwakilan dari pengurus Ya baik di tingkat wilayah, di tingkat pengurus besar Maupun juga sejumlah kita besar negara sahabat Dan sejumlah menteri Ada Kapolri dan juga ada Panglima TNI Jadi karena tempatnya terbatas Maka yang diundang juga perwakilan-perwakilan Tapi lebih dari itu sebenarnya kita ingin bahwa Kebersamaan ya Ini kita harus perkokoh di momen Idul Fitri ini Dan sekaligus kita ingin bahwa Seluruh komponen yang ada Itu bisa mengajak Mengajak yang lain Untuk bisa bersama-sama Mengerjakan hal-hal yang seharusnya setelah Pilpres ini selesai Perbedaan di saat Pilpres tidak mungkin kita terus-teruskan Di Pilpres itu harus ada akhirnya Dan kita beri kepercayaan Kepada yang terpilih Untuk memimpin kita Setelah itu nanti secara Bertahap Kita tentu perlu memberikan penilaian Kita berikan masukan Sehingga Yang paling utama adalah Kesejahteraan rakyat Terus bisa Meningkat dari tahun ke depan Baik Dengan demikian Yang menjadi fokus ke depan Ini apa Gospol bisa disampaikan kepada kami Ya itu tadi yang kita ingin bahwa Pertama-tama tentu stabilitas politik ya Baik Politik Yang kedua Kita ingin memastikan bahwa Indonesia tetap pokok Tetap kuat Hadapi situasi global Kemudian yang Tadi kita sebut juga Kita sudah saatnya Untuk bangkit ya Setelah pandemi ini ya Dengan Mencoba untuk Melakukan Langkah-langkah Terobosan Melakukan langkah-langkah Yang Bisa Memberikan Kesempatan Seluas mungkin Masyarakat Untuk bisa Berpartisipasi Dalam pembangunan Saya kira itu Mbak Intinya Baik Termasuk bahwa Kemaslahatan warga NU ya Gus Ya tentu di dalamnya adalah Warga NU Tentu di dalamnya adalah Warga NU Para santri Ya kan Para pelaku-pelaku UMKM Ya Semua Semua Punya kesempatan yang sama Untuk berkontribusi Di bidang masing-masing Inji Baik-baik Mungkin ini bisa Juga disampaikan oleh Giosipul Apa kemarin Pesan Sekaligus kesan Mungkin yang disampaikan oleh Presiden terpilih Saat silaturahmi Ya Saya kira cukup jelas ya Yang disampaikan oleh Pak Prabowo Yang didampingi oleh Mas Gibran Bahwa Pak Prabowo Tentu berterima kasih Atas kepercayaan itu Dan sekuatan agar Beliau akan Bekerja keras Sekaligus merangkul Mengajak Dan Berterima kasih Nahdlatul Ulama Memberikan Dukungan Yang Cukup besar Kepada Beliau berdua Nah Yang penting lagi Bahwa Disitu dengan Kelihatan dengan Jelas bahwa Hubungan Pak Prabowo Dengan NU Bukan Hubungan kali ini Atau saat-saat ini saja Jauh-jauh Sebelum itu Memang Pak Prabowo Sudah Sangat dekat dengan Ulama-ulama Dengan Piai-piai NU Dan ingin Kedekatan Kebersamaan Dan bahkan Sudah merasa Bagian dari Keluarga NU itu Menjadi satu Energi ya Untuk Membangun Indonesia ke depan Dan saya Lihat Apa ya Memang Ketulusan ya Dari Pak Prabowo Kemudian Kejujuran Dari Pak Prabowo Pada saat Memberikan Sambutan itu Sesuatu yang Harus kita Apresiasi Kita Beri Penghargaan Kepulusan Kejujuran itu Nampak sekali Baik Ini kemarin Event itu kan Sangat besar Gus ya Apakah ada Tantangan ketika Mau mengundang Beliau Kemudian Mau mengumpulkan Banyak tokoh Begitu Gus Izin Saya ingin Menyampaikan ya Saya Sampaikan juga Pada saat Ada waktu ya Singkat Di saat Di transit Bahwa Para kiai itu Merasa bahwa Pak Prabowo itu Sebelum terpilih Dan setelah terpilih Itu tidak ada Perbedaan Ketika Sebelum terpilih Kan hubungannya Memang sudah Baik Seringkali Pak Prabowo Itu Menemui ulama Sejumlah kiai Di berbagai tempat Bahkan Kalau ada kesempatan Beliau datang Ke pesantren-pesantren Itu sudah Dilakukan Sejak dulu Bahkan Saya juga Menjadi saksi Ketika Pak Prabowo Dulu Sering juga Ketemu dengan Gusjur Gitu Dan pernah juga Mijid Gusjur Seperti yang beliau Sampaikan Betul Dan dari Yang menemani Waktu itu Gitu Nah Dan Juga Kedekatan Khusus dengan Roh Isam Ya Itu disampaikan juga Tapi yang juga Menjadi kesan Baik itu Beliau Tidak ada Perbedaan Gitu Ketika Setelah Juga terpilih Jadi ketika Mengundang itu Beliau Hanya menyelesaikan Waktu aja Bismillah Selama Ada waktu Nanti kita cobalah Hadir gitu Menurut kabar Yang kami terima Beliau menyelesaikan Kami menyelesaikan Akhirnya ketemulah Jam 1 Di hari ahad Kemarin itu Jadi Kesan kita semua Alhamdulillah lah Pada saat ini Bisa kita lihat Beliau itu Sebelum Dan setelah terpilih Itu Tidak ada perbedaan Bahkan Beliau Berulang-ulang Menyampaikan Akan Merangkul Akan Mengajak Dan mohon Jo Arstu Beliau sudah Identifikasi Tantangan-tantangan Indonesia ke depan Baik Dalam Maupun tantangan Di luar Itu saya kira Hal yang Kita bisa Ambil Apa Satu pelajaran Yang penting Bahwa Menjaga Apa Sikap Sikap konsisten Itu penting Dan itu Kita sakitkan Di awal-awal Pak Prabowo terpilih Ini Baik Bersahaja Tetap Serhana Dan tidak jaga jarak Dan bahkan juga Bisa Menjelaskan secara Rizi Langkah-langkah Apa yang akan Diambil Baik Terima kasih Gusipu Laus penjelasannya Dan segera Sesapa dulu Ada narasumber saya Yang kedua Ini tamu saya Yang kedua Juga Hadir secara Virtua Muhammad Najib Aska PhD Wakil Staris PBNU Assalamualaikum Pak Najib Waalaikumsalam Warahmatullahi Berkat Maaf Siap Pak Najib Ini bisa disampaikan Kepada kami Terkait Kegiatan Silaturahmi Yang telah digelar Pada hari Ahad Kemarin Udah disampaikan Saya kira dengan cukup Gamblang Oleh Gus Ipul Agen PBNU Saya kira apa yang Terjadi kemarin Memang merupakan Silaturahmi Keluarga Dan sekaligus Silaturahmi Kebangsaan Baik Saya yakin Pertemuan kemarin Yang dilakukan oleh PBNU Yang dihadiri oleh Presiden Dan Wakil Presiden Yang terpilih 2024 2029 Ya Juga sejumlah Penteri Panglima Apolri Para Negara sahabat Itu merupakan Saya kira Gestur yang Sangat baik Untuk Memulai Bahwa kita Saatnya Sekarang memang Bersama-sama Kita menjadi Bagian dari Keluarga besar Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Saatnya memang Merekatkan Tarisan ya Untuk Bergerak Bersama-sama Berjuang bersama-sama Untuk memenangkan Indonesia Jadi tagline kemarin Ini adalah Mungkin yang belum sempat Di highlight Oleh Waktu itu ya Dalam acara adalah Bahwa memang Apa yang perlu kita lakukan Sekarang ini Memenangkan Indonesia Sudah Saatnya kita Apa Serempak ya Melupakan Persaingan Atau Kompetisi sebelumnya Yang sudah terjadi Dan kita saatnya Fokus Dan Nahdlatulullah Punya komitmen Yang sangat kuat Saya kira Untuk memenangkan Indonesia Saya kira itu Pak Inji Baik-baik Highlightnya adalah Memenangkan Indonesia Begitu Pak Najib Baik Baik Subhanallah Kalau bicara Kalau bicara kemarin Ini Memang Ada kehangatan Di sana Kemudian Suasaran pun juga Cair begitu Akrab begitu Pak Najib Betul Ya Betul Ya saya kira Terlihat ya Saya kira Teman-teman semua Bapak-Ibu Kalian saya kira Bisa menyaksikan ya Melalui video Saya kira yang beredar Untuk publik juga Bagaimana memang Kehangatan itu Saya kira terasa ya Baik itu kehangatan Ketika Acara itu sendiri Di Kemudian di Lobby PBNU Lalu juga Sebelumnya ketika Ada pertemuan Khusus di Lantai 4 Lantai 4 itu Ruangannya Roi Sam Jadi lantai Kepengurusan Syuryah BPNU Saya kira Terlihat disitu ya Artinya Kehangatan itu Memancarlah Ya memancar Dalam Forum Informal Maupun Dalam saat Formal Saya kira Khusiah ya Roi Sam Tahun Akhir Presiden Prabowo Saya kira Menyampaikan Hal-hal Yang penting Tapi sekaligus Dengan cara Yang Relax Dengan cara Yang bersahaja Dengan cara Yang penuh Saya kira Suasana kekeluargaan Sehingga Saya yakin Ini akan Menyampaikan Pesan yang kuat Kepada seluruh Elemen Bangsa Untuk memang Betul-betul Kita memulai Fase Apa namanya Baru Untuk Bekerja bersama Memenangkan Indonesia Baik Izin Pak Najib Apakah ini Bisa kita simpulkan Bahwa NU ini Satu frekuensi Dengan pemerintah Begitu Saya kira Kalau kita Menyimak Dengan baik Ya Pidato Ketua Umum Kusyaya Holid Stakof Juga Pidato Roy S. Am G. Haji M. Ftahul Ahyar Saya kira Dari awal Saya kira Pengurus Besar Tadatul Ulama Ya Itu Menyampaikan Pesan Bahwa NU Merupakan Bagian Saya kira Dari Langkah-langkah Yang sudah Dilakukan Oleh Presiden Jokowi Jadi saya kira Seperti yang Disampaikan Oleh Gus Yaya Dalam acara Konferensi Pesan Mahdlatul Ulama Pada waktu itu Kira-kira Gus Yaya Menyampaikan Begitu Jadi memang Gagasan-gagasan Dan agenda-agenda Yang dilakukan Oleh Presiden Jokowi Itu Agenda Agenda Yang memang Senafas Ya Satu Semangat Transformasi Besar Yang Dimiliki Oleh Pengurus Besar Nandatul Ulama Yang terutama Di bawah Kepimpinan Gus Yaya Dan Roy Ami Kementahul Akhir Sejak Tahun 2022 Itu Jadi Saya kira Memang Kebetulan Ini Pak Prabowo Yang Melanjutkan Pak Jokowi Kira-kira Begitu Ya Pak Pak Prabowo Dan Mas Gibran Dalam hal ini Yang Kira-kira Mengusung Agenda-agenda Yang merupakan Kelanjutan Dari Gagasan-gagasan Transformasi Besar Indonesia ini Menuju Indonesia Mas Tahun 2045 Saya kira Ini sesuatu Yang memang Compatible Sesuatu Yang satu Nafas Saya katakan Satu Spirit Dengan Gagasan-gagasan Transformasi Nahdlatul Ulama Baik Inji Kemudian Kalau Demikian Ketika bicara Satu Nafas Dan Satu Spirit Apakah Disana Ada Prioritas Ini Pak Najib Ya Tentu Saja Tentu Saja Dalam Konteks Nahdlatul Ulama Misalnya Kita Memiliki Prioritas Beberapa Agenda Yang Sudah Disampaikan Juga Kira-oleh Misalnya Isu Apa Namanya Agenda Pendidikan Saya kira Merupakan Salah Satu Agenda Prioritas Nasatul Ulama Lalu Agenda Da'wah Agenda Saya kira Mengembangkan Da'wah Nahdia Di Indonesia Dan bahkan Di dunia Juga Saya kira Gagasan-gagasan Atau Agenda-agenda Pemberdayaan Ekonomi Baik Itu warga Maupun Baik Itu warga Nahdien Maksud saya Maupun Warga Bangsa Secara Keserusan Karena Saya kira Seperti yang Sudah Disampaikan Oleh Gus Ya Di Dalam Pendaturan Bukaan Itu kan Beliau Mengatakan Bahwa Memang Menurut Hasil Berbagai Survei Itu Lebih Dari 50% Warga Indonesia Itu Nahdien Kira-kira Begitu Ya Jadi Apa yang Kira-kira Menjadi Concern PDI-PDI Akhir Datang Saat Baik Saya menyapa Gusipul Kembali Terima kasih Pak Najib Gusipul Masih bersama Dengan kami Alhamdulillah Baik Tadi disinggung oleh Pak Najib Tentang Survei Ini naik Ya Untuk Jumlah warga N Oh ini Peripun Gusipul Faktor apa Kira-kira Ya itu Memang Hasil Survei Pengikut Nahdlatul Ulama Terus Meningkat Dari Tahun Ketahun Dan bahkan Sebenarnya Dikatakan Lebih Dari 50% Penduduk Muslim Indonesia Sudah Menjadi Bagian Dari Pengikut Nahdlatul Ulama Ini Tukup Besar Maka Itu Ini Menjadi Perhatian Bagaimana Aspirasi Keinginan Warga NU Itu Bisa Diperjuangkan Ya Kemudian Juga Bisa Difasilitasi Baik Oleh Nahdlatul Ulama Maupun Juga Kekuatan Kekuatan Yang Lain Nah Tapi Lebih dari Itu Sebenarnya Yang Diperjuangkan Oleh Nahdlatul Ulama Tentu Adalah Kepentingan Bangsa Ya Kita Menganggap Kalau Bangsa Ini Selamat Nahdlatul Ulama Ikut Selamat Baik 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 Maka Itu Yang Kita Perjuangkan Adalah Kepentingan Bangsa Kalau Bangsa Ini Makin Sejahtera Makin Warga Nahdlatul Ulama Pasti Ikut Amin Amin Baik Gusipul Izin Sebagai Closing Statement Dari Gusipul Di Sudah hari Ini Bagaimana Closing Statement Dari Pancenengen Kita ingin Dengan Terpilihnya Presiden Dan Wakil Presiden Ini Sekali lagi Mengajak Warga NO Mari kita Mendoakan Mari kita Mendoakan Pemerintah Baru ini Nanti bisa Bekerja dengan Baik Dan Manfaatnya Bisa Dirasakan Untuk Kita Semua Khususnya Untuk Kemajuan Indonesia Amin Mari kita Berpartisipasi Berkontribusi Mari kita Berbuat Kebaikan Semampu Kita Di Tempat Masing-masing Langkah-langkah Kecil Di Tempat Masing-masing Kalau Dikumpulkan Itu Pasti Akan Menjadi Kekuatan Besar Mari Banda Segenap Warga NO Melalui Pengurus-pengurusnya Untuk Menjadi Motor Daripada Usaha Memajukan Bangsa Ini Lewat Di Daerahnya Masing-masing Lewat Lewat Langkah-langkah Kecil Di Tempat Masing-masing Kemudian Yang Ketiga Yang ketiga Kita Berganding tangan Kita kerjasama Dengan Kekuatan-kekuatan Yang lain Kita ingin Tidak hanya Sendirian Tapi Kita ingin Berkaitan Dengan Komunitas-komunitas Dengan Kekuatan-kekuatan Dengan Unsur-unsur Yang lain Untuk Melewati Tantangan-tantangan Yang Ada Di depan kita ini Dimana Kemarin Sebagian sudah disinggung Melihat Pak Prabowo Dalam macerah Halal-Bihalal itu Kita punya Tantangan Dalam negeri Kita punya Tantangan Luar negeri Yang Semuanya Itu Membutuhkan Kebersamaan Selamat Bekerja Kepada Presiden Kita semua Ingin Memberikan Dukungan Yang Kita mampu Baik Terima kasih Gus Ipul Atas waktunya Dan juga Pak Najib Terima kasih Atas waktunya Sehat selalu Gus Pak Najib Terima kasih Dan Mirsa Sudah Kepersamaan kita Di program Ikhwal Jam Dengan saya Jilah Kamila Mudah-mudahan Diskusi kita Bermanfaat Kita segera pamit Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh